hai oke bagi teman-teman yang mau rompak injeksi ya untuk motor supra-x fi injeksi helm-in ya teman-teman yang perlu diganti cuman CDI sama karburatornya ya teman-teman ini karburator baru sama manipulnya baru ya untuk dudukkan lubang dibeser sedikit untuk pengisian enggak perlu diganti dan mungkin cuman sebatas rompaan-rompaan aja untuk CDI kalau timingnya pakai supra-x125 CDI nya harusnya 125 juga ya teman-teman karisma soalnya setiap CDI timingnya beda-beda untuk lubang bensin bensinnya ini bikin dudukan baru ya temen-temen seperti itu yang keras ya hidup motor teman-teman hidup motor kan kuningan jadi enggak papa dikasih silajah karet jangan tahan bensin nanti jatuhnya kayak gini teman-teman sama nanti ngelombak di bagian ininya apa titik pengapian pik pulsernya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nanti filter masih bisa dipasang sewaktu-waktu teman mau ngembalikan ke injeksi tetap bisa ya ini soalnya enggak merusak pikpulser masih yang asli semua yang asli teman-teman penggeseran pikpulser untuk kontor supra-x itu sekitar sekitar 2,25,2 mili teman-teman kalau untuk karisma 2,9 mili untuk pil pulsernya penggeserannya nanti dikasihkan tinggal aja teman-teman jadi jadi pikpul-pik pulsernya ini agak ke atas untuk panjang pikpulsernya panjang pikpulsernya nanti sekitar sekitar berapa ya tar dulu teman-teman ini ya jarak pikpulser dari top ini kan ini kan pulsernya ya teman-teman ini kan titik pikpulsernya di sini tengahnya di garis dulu disininya garis ya jadi jarak dari pikpulser dari top itu sekitar 25,1 dulu teman-teman untuk supra-x supra-x 125 untuk panjang pikpulsernya sekitar 3,8 kayaknya teman-teman 3,8 nah sekitar ini lagi 38,1 ya ini untuk panjang pikpulsernya teman-teman panjang pikpulsernya jadi nanti ujungnya dari sini ya teman-teman dari titik pikpulsernya ini 2,5 tadi nanti panjang pikpulsernya 3,8 nanti dibuat disini pakai last teman-teman dibentuk jadi jangan perusaha yang aslinya nanti sewaktu-waktu teman-teman mau balik ke injeksi lagi ya tinggal dipasang aja pikpulsernya di standarin lagi nanti udah kanjolan pikpulser seperti ini ya teman-teman tadi jaraknya udah diukur untuk plat yang digunakan pakai bekas membran teman-teman membran dipasang gini jelas kanan-kiri jelas ini sama jadinya seperti ini untuk pulsernya digeser ya teman-teman pulsernya digeser seginilah kira-kira sebetulnya ini bekas bantai apa roller centric motor supra supra fit ya teman-teman yang depan ini kan ini yang belakangnya ini yang depannya kira-kira tebal yang seginilah jadi kanjol di ganjol di sini ya jadi posisi pulsernya ke atas kalau yang disininya kalau yang di tempatnya sini ke dalam masuk ke dalam posisi makhluknya ini nih pikpulsernya jadi posisi pulsernya dimasukin ke dalam tangan lebih segini ya teman-teman tuh kanjolnya segitu jangan terlalu deket sama tonjolan pulsernya yang lama kalau terlalu deket nanti pengapiannya kacau manipul ada penyenaian temen-temen ini pembuatan lubang baru disenai ya teman-teman ini manipul ya manipul supra-ek depositnya begini bersama supra-ek yang lama ya teman-teman jadi nyenai cuma satu aja nanti yang sempat satu ini dibikin seperti ini dicua aja teman-teman kalau bikin lubang dua-duanya nanti ya bisa aja sih bikin dua tapi ini juga terlalu mepet teman-teman sama bapak ini kan agak-agak-agak kecoaan ya teman-teman di takutnya nanti malah meleset jadinya kayak gini ya teman-teman oke teman-teman kira-kira jadinya kayak gini ya ini masih dalam proses perapian teman-teman itu dirapikan posisinya dicari yang posisi yang paling pas Jangan-teman katakan bagai grupp bagai bentuk bagai bel Lingai selamat menikmati selamat menikmati